Intro Salam Entrepreneur UC Onliner Pertemu kembali dengan saya, Nur Agustinus Kali ini kita akan bahas materi dari strategi pemasaran Yaitu tentang STP Khususnya dalam video pembelajaran kali ini Adalah tentang segmentasi Atau bagaimana kita melakukan segmentasi Mengapa segmentasi itu penting? Kita tahu bahwa Kalau kita membuat produk Atau menjual sebuah produk Produk ini tidak akan bisa Atau tidak akan mungkin Dipakai oleh semua orang Artinya Digemari atau akan dibeli oleh semua orang Contoh yang paling sederhana adalah Air mineral Air mineral ini memang akan bisa diminum oleh semua orang Artinya mulai dari bayi yang baru lahir sampai Orang tua akan bisa meminum ini Tapi tidak semua orang akan meminum air mineral ini Karena itu tergantung dari misalnya Keadaan ekonominya Tergantung juga dari kondisinya dia Jadi barang-barang ini Tidak mungkin dikonsumsi oleh semua orang Kita tahu misalnya Ada juga contoh produk seperti ini Makanan dalam saset Yang bisa kita campur dengan air panas Kemudian kita makan Tidak semua orang bisa makan seperti ini Misalnya saja bayi Usia yang dibawa Satu tahun Tidak akan makan makanan seperti itu Demikian juga misalnya Ada contoh lain Permen lollipop Permen ini mungkin digemari oleh Anak-anak Mungkin juga Sebagian dari Orang dewasa Tapi tidak semua orang dewasa akan Mau makan permen lollipop Misalnya Demikian juga Ada contoh lain Misalnya seperti ini Ini ada mainan bus Mainan ini sudah tertulis bahwa Sangat dianjurkan Untuk anak usia Di atas 6 tahun Artinya Kalau anak di bawah 6 tahun Tidak cocok Mungkin ketika Mainan bus ini Dibeli oleh orang dewasa Mungkin tidak digunakan untuk bermain Tapi lebih digunakan sebagai koleksi Misalnya Namun juga Kualitas dari Mainan ini Akan menentukan siapa yang membeli Misalnya Tidak semua kalangan Dari Orang yang ada itu Akan membeli produk seperti ini Demikian juga ada mainan-mainan lain Misalnya seperti Mainan lama Yang kita mungkin kenal waktu kecil Halma Tidak semua orang akan beli halma Nah Inilah gunanya melakukan segmentasi Apa saja caranya Mari kita ikuti Petunjuk berikut ini Kalau kita menyadari bahwa produk kita Tidak mungkin Dikonsumsi oleh semua orang Nah Persoalannya adalah Di pasar Atau di masyarakat Itu Orang yang hendak kita tuju itu Campur Dan Sangat heterogen Kita lihat saja seperti Contoh Di sini Ini ada bidak-bidak yang berwarna biru Ada yang berwarna merah Berwarna kuning Dan ini campur Ini ibaratnya adalah Kondisi di mana Pasar itu ada Nah Kalau kita Tahu pentingnya segmentasi Maka Proses melakukan segmentasi adalah Melakukan pemilahan Misalnya Biru kita kelompokkan dengan yang biru Seperti ini misalnya Nah Proses pengelompokan ini sangat penting Tentunya kita tidak bermaksud Atau tidak melakukan Pengelompokan secara fisik Artinya mengatur Orang-orang itu kemudian Berkumpul gitu ya Bukan Tapi Kita menggolong-golongkan Nah Proses segmentasi atau pengelompokan ini Bisa secara geografis Misalnya Berdasarkan areanya Katakanlah Kalau di Pulau Jawa Kita bisa Membedakan antara mungkin Ada Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat misalnya Atau kota misalnya Ada kota Surabaya Kota Jakarta Kota Semarang Yogyakarta Bandung Dan lain sebagainya Mungkin juga Berdasarkan Cuaca Kalau produk kita memang sangat tergantung Dengan cuaca Bisa saja Proses segmentasinya Kita golongkan dengan cuaca Misalnya Biru ini kita anggap Daerah yang cuacanya itu Banyak hujan Sementara kuning Adalah kondisi Dimana Lebih Kering Misalnya Nah Setelah Kita melakukan penggolongan ini Ini Nantinya akan berhubungan dengan targeting Selain yang pertama tadi Yaitu Menggunakan pendekatan Geografis Kita juga bisa melakukan pendekatan Demografis Demografis itu misalnya Dari segi usia Dari segi Katakanlah gender Dari segi Misalnya juga Katakanlah Ukuran keluarga Katalah Mungkin pasar kita Itu Cocok untuk Keluarga kecil Ini Bisa kita Lihat Misalnya Perusahaan yang Menjual Rumah Dia seorang Atau pengusaha Di bidang developer Dan rumah yang dijualnya itu adalah Untuk keluarga kecil Nah Dia harus bisa melakukan Segmentasi Berdasarkan ukuran keluarga Demikian juga Mungkin Kalau kita Pilihat dari segi demografi Kita bisa Perhatikan Income Mungkin Dari segi pendapatannya Dari segi Pendidikannya Dari segi Agamanya mungkin Dan Mungkin juga Kebangsaan Nah Hal-hal ini yang berhubungan Dengan demografis Lalu Pembagian yang ketiga Selain geografis Kemudian demografis Ada juga secara Psikografik Psikografik itu Misalnya Berkenaan dengan Lifestyle Lifestyle atau Gaya hidup adalah Uang yang biasa Dia keluarkan itu Untuk apa Entah apakah untuk Teknologi Apakah untuk Hiburan Dan lain sebagainya Kemudian Status sosial Atau Kelas sosialnya Seperti apa Itu bisa dibedah-bedakan Dikelompok-kelompokkan Nah Lalu juga Misalnya Mengenai Minatnya Nah ini adalah Masalah psikografis Dan yang terakhir Yang keempat Adalah tentang Perilaku Jadi Perilaku juga Bisa berbeda-beda Ada yang Perilaku Berdasarkan pekerjaan Dulu misalnya Orang membaca koran Sebelum Membaca koran Di pagi hari itu Menjadi kebiasaan umum Orang lebih suka Membaca koran Di sore hari Ketika pulang kerja Lalu membaca koran Tetapi kemudian Ada perubahan Perilaku Dimana orang lebih suka Membaca koran Pagi hari Demikian juga Misalnya Ketengah Kegunaan Bagaimana orang menggunakan Produk itu Perilakunya seperti apa Ini yang bisa kita Telah Dalam melakukan segmentasi Jadi UC Onliner Kalau kita simpulkan Untuk segmentasi ini Dalam empat hal tadi Yaitu geografi Demografi Psikografi Dan juga Masalah behavior Atau perilaku Itu sebetulnya Kalau geografi itu Bicara tentang Dimana Where Dimana Dimana pelanggan itu Kita bisa Pilah-pilah Kalau masalah demografi Itu kita bicara What Artinya Apa Apakah dia Laki-laki Apakah dia Perempuan Apakah dia Anak-anak Apakah dia Keluarga Baru Yang baru Misalnya Baru menikah Keluarga Dengan keluarga Kecil Dan sebagainya Bisa juga Apakah Mungkin Katakanlah Pendidikannya Seperti apa Itu demografi Lalu Psikografi Kita bicara tentang Who Atau siapa Misalnya Siapa Lifestylenya Kemudian Apa pekerjaannya Dan sebagainya Sementara behavior Adalah tentang How Jadi bagaimana Pelanggan-pelanggan kita itu Berberilaku Inilah Yang kita bahas Dalam segmentasi Ingat bahwa Tidak ada produk Yang dikonsumsi Atau dipakai Oleh semua orang Itu tidak mungkin Kenapa Nanti akan ada penjelasannya Dalam video-video Pembelajaran berikutnya Terutama kita Kalau kita berbicara Tentang Positioning Sebab Ada Barang Yang tidak mungkin Dibeli Atau dikonsumsi Oleh seseorang Demikian Penjelasan mengenai Segmentasi Kita bisa mempelajari Juga Misalnya Anda menemukan Sebuah produk Di Toko Atau di Pasar Dan Anda bisa Menilai Atau melakukan Analisis Barang ini Cocoknya Dikonsumsi oleh Siapa Berdasarkan Geografinya Berdasarkan Demografinya Berdasarkan Psikografinya Serta Behaviornya Atau perilaku Demikian Penjelasan mengenai Segmentasi Saya Nur Agusinus Salam Entrepreneur Selamat menikmati